Kumpulan pertanyaan menjebak saat interview kerja Lewat beberapa trik, menceritakan tentang kekurangan diri justru bisa diputar menjadi kelebihan diri yang bisa kalian sampaikan kepada para interviewer Memangnya seperti apa sih triknya? Saya akan menjelaskannya secara lengkap dalam video kali ini mengenai pertanyaan-pertanyaan interview menjebak dan bagaimana trik di dalam menjawabnya Tapi bagi kalian yang belum mendukung channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like juga videonya dan jangan lupa Nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya 1. Ceritakan secara singkat mengenai diri anda Pertanyaan ini bukan waktunya untuk menceritakan tentang semua hal menarik dalam hidup kalian Interviewer sebenarnya ingin melihat kepribadian dan wawasan kalian Jadi usahakan menjawab secukupnya dengan gaya yang alami Namun tetap menunjukkan profesionalisme di dunia kerja Yang seharusnya kalian ceritakan itu adalah bagian yang berhubungan dengan pekerjaan atau posisi yang akan kalian lamar Sehingga pewawancara bisa melihat ketertarikan kalian terhadap posisi kerja yang tersedia Kali ini saya akan mencontohkan cara menceritakan diri agar para interviewer memiliki kesan positif kepada kalian di awal sesi pertanyaan ini Contoh Perkenalkan nama saya Aryan Haris, usia saya saat ini 18 tahun Saya tinggal di Jalan Amatian di Kota Banjermasin Pendidikan terakhir saya itu adalah SMA jurusan IPA, tamatan dari SMA Negeri 1 Banjermasin Saya sangat menyukai hal-hal yang bersifat terperinci Selain hal itu dapat membentuk diri saya menjadi lebih disiplin Hal tersebut juga dapat memicu saya menjadi pribadi yang sangat teliti dalam mengerjakan sesuatu hal Itu kenapa alasan saya melamar kerja di perusahaan ini sebagai tenaga administrasi Demikian mengenai diri saya Atau bagi kalian yang sudah memiliki pengalaman kerja, kalian bisa menceritakan pencapaian kinerja apa saja yang pernah kalian capai Contoh Perkenalkan nama saya Aryan Haris, saat ini saya berusia 25 tahun dengan pendidikan terakhir saya itu adalah SMA jurusan IPA Saya memiliki pengalaman kerja sebagai admin di perusahaan A Dimana tugas pokok kerja saya itu adalah melakukan pengimputan data, surat menyurat, pelaporan kinerja seluruh karyawan Melakukan pencatatan pengeluaran barang, melakukan stok opnem dan lain sebagainya Berbekal pengalaman tersebut yang menjadikan alasan saya ingin melamar kerja di perusahaan ini sebagai tenaga administrasi Demikian mengenai diri saya Maksud dari pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan pertama Perusahaan ingin melihat kecocokan kalian dengan posisi yang ditawarkan Saat menjawab tentang kekurangan, ceritakan sesuatu hal yang tidak terlalu berdampak dengan posisi yang kalian lamar Misalnya, pekerjaan yang ditawarkan adalah sebagai accounting Kalian boleh bercerita kalau kalian tidak mampu menguasai bahasa inggris dengan fasih Atau misalkan sebagai administrasi ini Kalian juga bisa menyampaikan bahwa kalian memiliki kekurangan tidak dapat mengendarai kendaraan roda 4 Karena hal-hal tersebut tidak mempengaruhi posisi kerja yang kalian lamar Akan tetapi, di dalam menceritakan kekurangan diri akan jauh lebih baik apabila Kalian juga menambahkan tentang cara kalian untuk mengatasi kekurangan diri tersebut Contoh Saya memiliki kekurangan tidak dapat mengendarai kendaraan roda 4 Namun dalam waktu dekat ini, saya berencana akan mengikuti kursus mengemudi Atau Saya memiliki kesulitan di dalam membaca tulisan yang terlalu jauh Itu kenapa saya selalu menggunakan kacamata saat ingin membaca dengan jarak jauh 3. Apa yang membuat Anda tertarik ingin bekerja di perusahaan kami? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kalian sudah mencari tahu ya tentang profil perusahaan Atau sesuatu yang mungkin kalian sukai dari perusahaan tersebut Dan jangan lupa pula untuk memberikan alasannya Hubungkan juga dengan kemampuan sehingga terdengar lebih meyakinkan Wawancara atau interviewer akan terkesan melihat pengetahuan dan antusiasme kalian terhadap perusahaan Bahkan sebelum kerja di sana sekalipun Contoh Seperti yang saya ketahui bahwa perusahaan ini bergerak di bidang jasa pelayanan Dan kebetulan saya suka bersosialisasi dan juga mampu berkomunikasi dengan baik Sehingga tidak terlalu sulit bagi saya untuk menyesuaikan diri dengan posisi kerja yang telah saya lamar Atau Kebetulan sekali jarak perusahaan dengan tempat tinggal saya tidak terlalu jauh pak Sehingga tidak ada kesulitan bagi saya untuk hadir tepat waktu saat bekerja nanti Empat Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi stres atau tekanan dalam hidup Anda Pertanyaan menjebak saat interview ini sebenarnya berkaitan dengan tekanan kerja Atau saat stres datang dan bagaimana cara kalian di dalam mengatasinya Untuk menjawab pertanyaan ini ceritakan taktikmu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dengan tepat Agar para interviewer yakin bahwa kalian sangat cocok untuk menempati posisi yang telah kalian lamar Contoh Menurut saya di setiap pekerjaan itu pasti akan mengalami tekanan kerja Sehingga saya akan berusaha untuk tetap selalu tenang dengan mengingat kembali impian-impian atau tujuan yang akan saya capai di perusahaan Sehingga saya akan selalu termotivasi secara positif untuk tetap menerima tekanan kerja sebagai bentuk tantangan dalam menggapai impian saya kelak 5. Apa yang Anda harapkan dalam 5 tahun ke depan Jenis pertanyaan interview ini tidak berhubungan dengan masa depan kalian secara pribadi ya Seperti ke depannya mungkin kalian akan menikah, menekan terhidup keluarga, membangun rumah mewah atau hal-hal pribadi lainnya Namun, maksud dari pertanyaan ini, perusahaan ingin mengetahui bagaimana kalian akan bertumbuh dan memberikan dampak positif dalam pekerjaan ini Lalu bagaimana cara terbaik untuk menjawab pertanyaan ini? Contoh Dalam 5 tahun ke depan, saya akan mengejar target kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan nanti Sehingga harapan saya dapat diberikan kenaikan jawaban dari karyawan kontrak menjadi tenaga kerja tetap di perusahaan ini Atau Dalam 5 tahun ke depan pak, saya akan berusaha untuk mengejar target kerja Agar saya bisa diberikan kepercayaan untuk menjadi supervisor atau divisi di level manajerial di perusahaan ini 6. Mengapa Anda berhenti di perusahaan sebelumnya? Nah ini bagi kalian yang sudah memiliki pengalaman kerja Di saat interview kerja sudah pasti kalian akan ditanya oleh perekrut mengenai alasan kenapa kamu meninggalkan pekerjaanmu Oleh karenanya, penting untuk mempersiapkan jawaban yang baik supaya rekruter atau interviewer tetap positif di dalam menilai kalian Pastikan Anda tidak menjawab karena saya butuh pengalaman baru Karena hal itu dapat memicu perekrut untuk memberikan penilai negatif kepada kalian Ada 2 hal yang harus kalian perhatikan dalam menjawab pertanyaan ini Di antaranya adalah 1. Jawab dengan jujur tetapi secukupnya saja agar tetap ternilai positif Dan yang kedua, hindari jawaban negatif seperti menjatuhkan perusahaan sebelumnya So, bagaimana contoh jawaban yang tepat? Berikut contohnya Sebenarnya pak, saya ingin sekali bisa menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut Namun, selama bekerja di sana justru saya tidak menemukan peluang sedikit pun untuk dapat mengejar target saya Agar dapat mengembangkan karir Hal itulah yang memutuskan untuk saya resign dari perusahaan tersebut 7. Lingkungan kerja seperti apa yang Anda inginkan? Untuk para sahabat job sikar, pertanyaan ini sebenarnya gampang-gampang sulit Untuk bisa menebak apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh rekruter dari jawaban kalian Untuk itu, saran saya sangat penting bagi kalian untuk mencari tahu tentang budaya kerja yang ada di perusahaan tersebut Mungkin sebelum melakukan interview, kalian bisa memperhatikan keramahan-keramahan karyawan yang ada di sana Atau fasilitas kerja yang memadai dan lain sebagainya Sehingga dari pengamatan kalian tersebut dapat kalian jadikan sebagai jawaban yang tepat di dalam menjawab pertanyaan tersebut Contoh Pak, saya ingin bekerja di lingkungan kerja yang penuh keakrapan dan juga kekeluargaan pak Sehingga saya tidak mengalami kesulitan untuk dapat membaur dan beradaptasi dengan cepat Dan saya juga ingin sekali dapat bekerja dengan fasilitas yang sangat mendukung seperti yang saya lihat di perusahaan ini 8. Apakah Anda pernah melakukan kesalahan di dalam hidup Anda? Dan bagaimana Anda memperbaikinya? Hati-hati dengan tipe pertanyaan sejenis pertanyaan tersebut ya Terkadang para jobseeker kurang tepat di dalam menjawab pertanyaan ini Sehingga tidak sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh rekruter Pada prinsipnya sih manusia memang pernah ya atau selalu melakukan kesalahan Begitu hal kecil maupun hal besar sekalipun Namun dalam hal ini kalian jangan mengulik jawaban yang bersifat kesalahan dalam pribadi internal Anda Seperti mungkin saya pernah menggunakan narkoba pak Saya pernah mencuri dan yang lainnya Walaupun hal demikian terkesan sangat jujur Akan tetapi ketahui lah para rekruter atau interviewer tidak akan pernah merekrut orang-orang yang salah Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini pastikan sahabat jobseeker dapat menjawab kesalahan seputar dunia pekerjaan atau dunia pendidikan Sehingga sekalipun hal tersebut terdengar umum Akan tetapi kalian tetap berada pada zona profesional yang positif Contoh Salah satu kesalahan fatal yang pernah saya lakukan nih pak Dulu saya pernah melamar kerja di perusahaan A dan B Dan karena kurang teliti serta tergesa-gesa Saya salah dalam menaruh lamaran kerja yang seharusnya nih Lamaran kerja tersebut saya taruh di perusahaan A Eh malah saya taruhnya di perusahaan B pak Dan alhasil sampai sekendangan sekarang saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk interview kerja di perusahaan tersebut Dari pengalaman itulah saya jadikan agar saya lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi di setiap memasukkan lamaran kerja di perusahaan yang saya inginkan 9. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Jika selama interview kalian diberikan pertanyaan Maka kali ini saatnya kalian memberikan pertanyaan kepada perusahaan atau pihak rekruter Hal ini tentu sangat positif dan memberikan dampak yang sangat baik untuk menilai keseriusan kalian untuk dapat bekerja di perusahaan tersebut Sehingga nih pastikan untuk memberikan pertanyaan di sesi kali ini Karena jika kalian mengatakan cukup atau tidak ada pertanyaan Pewancara atau rekruter bisa saja mengasumsikan bahwa kalian tidak terlalu tertarik dengan posisi tersebut Akan tetapi saran saya dalam memberikan pertanyaan perlu ada kaitannya dengan dunia pekerjaan di perusahaan tersebut Dan jangan dulu menanyakan berapa kepastian gaji yang akan kalian terima Karena menyinggung gaji di sesi ini sudah pasti tidak tepat waktu Dan yang perlu diketahui bahwa kepastian gaji akan dibicarakan lebih lanjut dalam perjanjian kotrak kerja apabila kalian dinyatakan diterima Nah kali ini saya akan memberikan contoh-contoh pertanyaan yang baik saat interview Apa saja? Berikut contohnya Kalau saya boleh tahu pak, ada berapa rekan kerja saya nanti apabila saya diterima di perusahaan ini pak? Atau kalian juga bisa bertanya seperti hal berikut ini Kapan waktu yang tepat ya pak untuk saya dapat mengetahui keputusan dari pelaksanaan interview kita hari ini? Nah itulah tadi penjelasan dan bagaimana contoh dalam menjawab pertanyaan menjebak dengan benar Akan tetapi dari contoh-contoh yang telah saya sampaikan Perlu kalian kembangkan sendiri menyesuaikan dari kepribadian kalian, gaya bahasa kalian, serta jenis pekerjaan yang kalian lamar Sehingga jawaban yang tersampaikan akan lebih terdengar tanpa menimbulkan kesan textbook atau menghafal sesuai teks naskah dari video ini Menyiatkan juga untuk para sahabat jupsikar yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Apabila kalian membutuhkan contoh-contoh surat lamaran kerja dan template CV yang menarik Kalian boleh kirim email ke alamat email kami di arianharis863.gmail.com Akhir kata kami dari tim Aryaners Channel, pamit undur, sampai bertemu lagi di informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton!